Pendekar gelandangan jelit 18. Tepat sekali dengan suara lembut Lai Tintin berkata, sekalipun kalian mengangkat diriku sebagai Beng Cu, apapula jeleknya hanya ada satu hal yang tidak baik, jawab Lai Peng Cu dengan cepat. Hal yang mana kau terlalu cerdik, jika kami mengangkat dirimu menjadi Beng Cu, maka persekutuan Bukit Taisan ini mungkin akan berubah menjadi Tian Chun kedua sekarang dalam waktu singkat, pihak Kun Lun Pei, Hong Tong Pei, Tian Chong Pei, sudah kalah di ujung pedang Sam Sao Ya secara mengenaskan, apakah kau yakin sanggup menerima ketiga jurus serangannya aku tidak merasa yakin setelah tertawa dingin lanjutnya, justru lantaran aku tak berkeyakin. Maka aku telah bersiap-siap untuk menganggap pertaruhan kali ini sebagai kentut busuk Lai Tintin segera menghela nafas panjang. Padahal aku pun sudah lama tahu jika kau adalah seorang Xiao Jin yang tak bisa dipercaya perkataannya, untung saja orang lain tidak demikian aku juga, tiba-tiba Oh Yang Imho berseru. Kali ini Lai Tintin baru benar-benar merasa terkejut, serunya tertahan, kau. Kau juga seperti tidak aku tak bisa tidak harus berbuat demikian, Ujaro Oh Yang Imho dengan wajah serius dan berat, karena aku tak ingin dalam dunia persilatan muncul kembali Tian Chun kedua pelan-pelan ia berjalan ke depan, berjalan ke sisi tubuh Lai Peng Cu. Lai Peng Cu tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahunya. Dia berseru, sekarang walaupun kau tak bisa dianggap lagi sebagai seorang kuncu yang sebenarnya, tapi kau pantas disebut sebagai seorang lelaki perkasa Oh Yang Imho menghela nafas panjang, gumamnya. Mungkin sesungguhnya aku memang bukan seorang kuncu. Belum lagi perkataan itu selesai diutarakan, ia telah turun tangan, sikut dengan telak menghajar di atas sikut kanan Lai Peng Cu. Bunyi tulang sikut yang hancur baru saja berkemandang, pedang tajam telah diloloskan dari sarungnya. Begitu cahaya pedang berkelebat lewat, darah segar telah berhamburan keempat penjuru. Biji met celek pengcu seakan-akan melotot keluar, melotot sangat besar dan melotot ke wajah Oh Yang Imho sampai kini dia baru tahu bahwa Oh Yang Imho sesungguhnya berdiri sekelompok dengan Lai Tintin. Sekarang dia baru tahu siapakah Xiao Jin yang sesungguhnya. Tapi sayang segala sesuatunya telah terlambat. Darah kental masih menetes dari ujung pedang. Chin Tzu Siu, Bwe Tiang Hoa serta Tian Chai Leong berdiri kaku seperti patung, paras muka mereka pucat tia seperti mayat. Dengan sinar matu dingin ditatapnya mereka sekejap, kemudian Oh Yang Imho berkata, selama hidup aku Oh Yang Imho paling benci dengan manusia rendah yang tak bisa dipercaya perkataannya seperti dia. Kalau bisa aku ingin mereka semua mampus di ujung pedangku, tiada halangannya bagiku untuk menggorok leher guna menebus dosa mereka semua tahu akan tabiatmu. Tak nanti mereka berpendapat demikian, ujar Lai Tintin lembut, menang ya menang, kalah ya kalah, kalian semua adalah kuncu. Tentu saja tak akan mengingkari janji terhadap apa yang dikatakan sendiri. Tiba-tiba Tian Chai Leong berteriak keras, aku bukan kuncu. Sekarang aku merasa muak sekali mendengar kata-kata tersebut sambil menarik muka, kata Oh Yang Imho. Maksud Tian Suheng aku tidak bermaksud apa-apa, cuma aku pun tak ingin pergi ke Bukit Thaisan lagi, terserah kalian hendak mengangkat siapa sebagai Beng Cu. Hal tersebut sudah tiada hubungannya lagi dengan diriku. Aku kalau kau tak pergi, aku pun tak pergi, sambung Chin Tzu Siu. Aku lebih-lebih tak akan pergi, Bwe Tiang Hoa menambahkan. Tian Chai Leong merasa semangatnya berkobar, serunya kemudian, baik kita pergi bersama, coba kita lihat siapa yang sanggup menghalangi kepergian kita dengan langkah lebar. Ketiga orang itu berlalu bersama-sama meninggalkan tempat itu. Tian Chai Leong berjalan di tengah, sedangkan Bwe Tiang Hoa dan Chin Tzu Siu mengiringi di kiri kanannya. Mendadak mereka menjepit ke arah tengah. Menanti mereka berpisah kembali, iga kiri dan kanan Tian Chai Leong telah mengucurkan darah segar. Ia berusaha merontak ingin mencabut keluar pedangnya. Tapi sebelum pedang itu sempat diloloskan, ia sudah roboh terkapar di atas tanah. Kalian sungguh amat keji, hanya kata-kata itu saja yang sempat diucapkan. Kata-kata yang terakhir. Tidak terdengar suara apapun, lama sekali tak terdengar sedikit suara pun. Setiap orang sedang memandang ke arah Chia Siu Hong, setiap orang ingin mengetahui bagaimana reaksinya. Chia Siu Hong sendiri sebaliknya sedang memperhatikan pedang yang berada di tangannya. Itulah pedang milik Bwe Tiang Hoa. Itulah sebilah pedang bagus, tiba-tiba Bwe Tiang Hoa berkata memecahkan keheningan. Ya, memang sebilah pedang bagus, Chia Siu Hong membenarkan. Pedang ini sudah turun temurun berada di tangan Hoa Sanpei selama 300 tahun lebih, selama ini belum pernah terjatuh ke tangan orang lain. Aku percaya jika kau beranggapan bahwa barusan aku tidak pantas membunuh Tian Chai Leong, tak ada salahnya bila kau gunakan pula pedang tersebut untuk membunuh diriku. Biar mati aku akan mati dengan mata meram. Dia memang sepantasnya mati, aku pun lebih-lebih pantas untuk mati, karena kita sudah salah melihat orang pelan-pelan ia membelai mata pedang itu dengan lembut. Kemudian mendongakan kepalanya seraya berkata, sekarang Gotu dari Tiam Chong Pei sudah pergi karena marah, Lepeng Cu dari Helam Pei sudah mati dibunuh. Setelah Tian Chai Leong ikut mati, maka anak murid Partai Kun Lun pun otomatis akan terjatuh pula ke tangan kalian. Dengan sendirinya pertemuan di Bukit Taisan pun sudah akan menjadi dunianya kalian penyelesaian semacam ini sesungguhnya memang merupakan salah satu bagian dari rencana kami, kata Ouyang Imho dengan suara dalam. Tentu saja kalian juga sudah tahu kalau aku adalah seorang yang hampir mati ya, kami memang sudah mengetahui bahwa kau paling banter hanya bisa hidup selama tiga hari lagi. Leitintin menghela nafas panjang, timrungnya, berita yang tersiar dalam dunia persilatan hak kekatnya memang cepat bagaikan sambaran kilat, apalagi berita mengenai dirimu. Kalian tentunya juga mengetahui bukan, di saat kulancarkan serangan tadi, mulut lukaku telah merekah kembali sekalipun kami tidak melihatnya sendiri, dapat pula kuduga akan hal itu oleh sebab itu kalian tentu beranggapan bahwa manusia semacam aku sebenarnya tak pantas untuk mencampuri urusan orang lain lagi tapi kami masih tetap menghormatimu, kata Ouyang Imho. Entah kau masih hidup atau sudah mati, kami pasti akan melindungi nama baik dari perkampungan Sin Kiam San Ceng paling tidak kami semua akan mengaku kalah, kalah di tanganmu, sambung Leitintin. Aku tahu, dalam hal ini aku pun merasa berterima kasih sekali, hanya sayang kalian melupakan satu hal, ucap Chia Xiaohong. Hal yang mana, gadis itu cepat bertanya. Selama aku berada di sini, semestinya Tian Chai Leong dan Lei Pengcu tak pantas dibunuh mati karena kau beranggapan sepantasnya kau dapat menolong mereka berdua benar oleh karena itu, kau beranggapan, walaupun kau tidak membunuh mereka, tak bisa disangka lagi mereka mati. Lantaran kau benar maka kau ingin membalaskan dendam bagi kematian mereka berdua, seru Leitintin lebih jauh. Mungkin dikarenakan ingin membalaskan dendam bagi mereka, aku hanya ingin membuat hatiku menjadi tenteram saja. Aku dapat memahami maksudmu, bagaimanapun juga kau sudah hampir mati, kau bisa mati dengan hati yang tenang, karena tidak merasa telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suara hati sendiri setelah menghela nafas panjang. Pelan-pelan gadis itu melanjutkan, sayang kau masih ada banyak persoalan yang tidak memahaminya oleh semua kejadian yang kau saksikan saat ini tak lebih hanya lapisan yang paling atas saja, padahal duduk perkara dibalik kesemuanya itu hakikatnya tidak ingin kau ketahui, bahkan bertanya pun tidak apa yang harus ku tanyakan. Dan paling tidak kau harus bertanya apakah Leipengcu dan Tiancai. Leong juga mempunyai alasan untuk mati apakah mereka pantas mati tentu saja sudah seharusnya mereka mati, Oh Yang Imho menambahkan. Kenapa? Sebab jika mereka tak mati, maka persekutuhan tujuh partai tak akan bisa terwujud untuk selamanya, Leitintin menerangkan, sebab jika mereka tak mati, orang yang bakal mati akan lebih banyak lagi. Leipengcu berjiwa sempit, terlalu mementingkan diri sendiri, ia bukan tipe seorang manusia yang bisa bekerja, lebih banyak gagalnya daripada berhasil jika bekerja sama dengan manusia seperti ini, Leitintin kembali memberi komentar. Oh Yang Imho tak mau kalah, katanya pula, bila kita menginginkan masalah besar bisa berhasil dengan sukses, mau tak mau kita harus mengorbankan manusia semacam ini terhadap kematian Leipengcu. Sedikit banyak aku merasa agak sedih, tapi terhadap Tian Chai Leong, Oh Yang Imho kembali menyambung, sekalipun Tian Chai Leong mampu sepuluh kali juga belum dapat menebus dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia sesungguhnya adalah seorang mati-mati, seorang mati-mati Leitintin tertawa. Ia sedang tertawa, tapi jauh lebih serius daripada sewaktu tidak tertawa, katanya kembali, kau tidak paham dengan arti kata mati-mati? Mati-mati adalah semacam manusia yang suka berhianat. Ia telah berhianat kepada siapa? Ia telah berhianat kepada kami, berhianat pula terhadap dirinya sendiri lantas ia berhianat untuk siapa? Untuk Tian Chun tentu saja Tian Chun Leitintin berkata lebih jauh, kau seharusnya dapat menduga, hanya Tian Chun yang cukup berkemampuan untuk membeli manusia semacam Tian Chai Leong. Kau punya bukti kau ingin melihat buktinya ya, aku ingin buktinya berada di sini. Tiba-tiba gadis itu memutar badannya sambil mengeluarkan jari tangannya. Jari tangannya ramping, halus dan indah, tapi sekarang kelihatan bagaikan sebilah pedang, bagaikan sebatang jarum. Yang dituding ternyata adalah Tian Po Xia. Orang inilah buktinya. Dia buktinya Tian Po Xia masih tetap tenang, namun paras mukanya telah berubah hebat. Kau adalah Sam Xiaoya dari keluarga Xia, kau adalah seorang jago pedang yang tiada tandingannya di dunia ini, tentunya kau bukan seorang telur busuk yang goblok bukan, kata Leitintin. Tentu saja Xia Xiaohang tak akan mengakui dirinya sebagai seorang telur busuk yang goblok, dia pun tak dapat menyangkal. Kalau memang begitu, kenapa kau tidak mencoba untuk berpikir, dari mana kami bisa tahu kalau paling banter kau hanya bisa hidup tiga hari lagi, ujar Leitintin. Xia Xiaohang tak perlu berpikir lagi. Cepat atau lambat persoalan ini pasti akan diketahui orang, akhirnya semua orang di seantaro jagat akan mengetahuinya semua. Tapi orang yang mengetahui persoalan ini hingga kini belumlah terlalu banyak. Siapakah yang paling jelas mengetahui akan persoalan ini? Siapa pula yang paling memahami akan kemana saja Xia Xiaohang pergi dalam dua hari ini? Xia Xiaohang tertawa. Dia sedang tertawa tapi semua orang tak akan menganggap dia benar-benar sedang tertawa. Ia telah menatap wajah Tian Po Xia. Tian Po Xia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Memang aku, akulah yang berkata, bisiknya. Aku adalah orang Tian Chun. Tian Chai Leong juga aku pula yang memberitahukan hal ini kepada Tian Chai Leong. Maka mereka baru mengerti akan hal ini. Kata-kata seperti itu tidak ia ucapkan, pun tak perlu diakatakan. Aku telah salah menilai dirimu. Aku telah menganggapmu sebagai teman. Aku telah berpandangan salah atas persoalan ini. Kata-kata seperti itu pun tidak diucapkan oleh Xia Xiaohang. Ia lebih-lebih tak perlu mengutarakannya. Xia Xiaohang hanya mengucapkan empat patah kata saja. Aku tidak menyalahkan kau. Tian Po Xia pun hanya mengecapkan sepatah kata. Kau benar-benar tidak menyalahkan diriku. Aku tidak menyalahkan kau. Karena kau sebetulnya tidak kenal dengan aku. Lama sekali Tian Po Xia termenung. Akhirnya pelan-pelan dia berkata lagi. Ya, sebenarnya aku tidak kenal dengan dirimu. Sedikit pun tidak kenal. Sesungguhnya perkataan ini adalah sepatah kata yang amat sederhana, tapi mengandung suatu maksud yang amat rumit. Tidak kenal artinya tidak mengenal. Tidak kenal artinya sama sekali tidak tahu manusia macam apakah dirimu. Xia Xiaohang dapat memahami maksudnya, dapat pula memahami perasaan hatinya. Oleh karena itu Xia Xiaohang hanya mengucapkan tiga patah kata, kau boleh pergi. Tian Po Xia telah pergi, pergi sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Setelah ia pergi, lama sekali, O Yang Imho baru menghelana pas panjang, katanya, Xia Xiaohang memang benar-benar tak malu disebut sebagai Xia Xiaohang. Kata-kata ini pun merupakan sepatah kata yang amat sederhana, bahkan sangat umum. Tapi arti yang terkandung di balik ucapan tersebut justru tidak sederhana, pun tidak sangat umum. Le I Tintin menghela nafas, pelan dan panjang sekali. Kalau aku adalah kau, tak akan ku lepaskan dia pergi meninggalkan tempat ini, katanya. Sayang, kau bukanlah aku, jawab Xia Xiaohang. Kau pun bukan aku, juga bukan O Yang Imho, BW Tiang Hoa, ataupun, Xin Tu Siu tentu saja Xia Xiaohang bukan. Justru karena kau bukan, maka kau baru tidak memahami akan keadaan kami, kata Le I Tintin lagi. Oleh sebab itu kau baru merasa bahwa kami tidak seharusnya membunuh Le Pengcuser Tatian Chai Liong, sambung O Yang Imho. Kami telah bertekad, asal bisa mencapai tujuan, tak segan-segan kami akan pergunakan kera keji apapun tujuan kami tercakup dalam tujuh patah kata, kata O Yang Imho kembali. Sebelum Xia Xiaohang sempat bertanya, Le I Tintin telah berkata lebih dulu, melawan Tian Chun, mempertahankan keadilan dan kebenaran sesudah berhenti sebentar, ia berkata lebih jauh, mungkin Carrie yang kami pergunakan tidak benar, tapi pekerjaan yang ingin kami lakukan tak mungkin bakal salah oleh karena itu, kata B.W.T Yang Hoa pula, jika kau beranggapan bahwa kami telah salah membunuh orang, tak ada salahnya untuk membunuh kami dengan pedang ini, bukan saja kami tak akan membalas, bahkan mati pun tak akan menyesal, aku adalah seorang perempuan, sambung Le I Tintin, kaum wanita biasanya jauh lebih takut mati, tapi aku pun tidak menyesal untuk mati di tangan Xia Xiaohang masih menggenggam sebilah pedang. Entah pedang milik siapapun, entah pedang bentuk seperti apapun, setelah berada di tangan Sam Sawya dari keluarga Xia, segera akan berubah menjadi sebilah pedang pembunuh. Manusia macam apapun dapat terbunuh di tangannya, persoalannya sekarang, pantaskah orang ini dibunuh? Senja telah menjelang, kabut menyelimuti seluruh jagad. Sebenarnya kabut tak akan muncul di kalah senja, tapi kali ini Seng kabut justru telah muncul. Selapis kabut tebal bagaikan dalam impian belaka. Umat manusia seharusnya tidak bermimpi, tapi justru mereka selalu bermimpi. Xia Xiaohang berjalan masuk kebalik kabut, berjalan masuk kebalik alam impian. Impian bagaikan selapis kabut, ataukah kabut bagaikan selapis impian? Kalau dibilang kehidupan manusia bagaikan kabut atau bagaikan impian, perkataan semacam ini bisa dianggap sebagai terlampauan umum? Ataukah terlampau polos? Kami semua adalah manusia, orang-orang persilatan, karenanya kau harus tahu mengapa kami sampai berbuat demikian? Itulah perkataan dari Leitintin. Oleh karena itu, ia tidak membunuh Leitintin, juga tidak membunuh B.W.T. yang Hoa, Sintusyu serta O. Yang Imho. Karena dia tahu apa yang mereka katakan adalah kata-kata yang sejujurnya. Sesungguhnya dalam dunia persilatan memang tiada perselisihan tanpa sesuatu tujuan tertentu, seringkali orang persilatan melakukannya tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Dikala mereka hendak melakukan sesuatu pekerjaan, seringkali bahkan mereka sendiri pun tidak mempunyai pilihan lain. Tidak ada seorang pun yang bersedia mengakui akan hal ini, lebih-lebih tak ada orang yang berusaha untuk menyangkalnya. Inilah nyawa dari orang persilatan juga merupakan kejadian yang paling memedihkan bagi orang persilatan. Dalam dunia persilatan selalu akan terdapat manusia semacam Leitintin, apapula gunanya ia membunuh seorang Leitintin? Apapula yang bisa dirubahnya? Kami memilihnya sebagai Beng Cu, karena kami merasa hanya dia seorang yang sanggup menandingi Buyung Ciu Ti dari Tian Chun. Perkataan itu diucapkan oleh Hou Yang Im Ho. Itu pun merupakan sebuah kata-kata yang benar. Tiba-tiba ia merasa bahwa Leitintin dengan Buyung Ciu Ti sebenarnya adalah manusia dari jenis yang sama. Manusia macam ini agaknya memang ditakdirkan sebagai pemenang, sebab di dalam melakukan pekerjaan apapun, dia akan selalu berhasil dengan sukses. Sebaliknya ada sementara orang yang agaknya memang sejak dilahirkan sudah ditakdirkan sebagai pihak yang kalah, peduli berapapun yang berhasil mereka menang, pada akhirnya toh tetap kalah juga sampai ludas. Tak tahan ia mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana pula dengan aku? Manusia macam apakah diriku ini ia tidak menjawab pertanyaan itu, sebab jawaban dari pertanyaan itu memang sama sekali tak ingin diketahui. Kabut yang menyelimuti jagad di mana dingin tebal lagi, sedemikian tebalnya sehingga membuatnya seolah-olah terpisah dalam sebuah dunia yang lain. Cuaca semacam ini memang paling cocok dengan perasaannya sekarang, sebenarnya dia tak ingin berjumpa dengan siapapun. Tapi pada saat itu, dari balik kabut yang tebal justru muncul sesosok bayangan manusia. Raut wajah Tian Po Xia muncul dari balik kabut, seakan-akan sukna gentayangan yang baru saja lolos dari dalam neraka. Oh, kiranya kau, kata Chia Xiaohang sambil menghela nafas. Ya, memang aku, Kian Po Xia membenarkan. Suaranya parau, lagi pula penuh kesedihan. Aku tahu kau tak ingin berjumpa lagi denganku, tapi aku harus datang kemari untuk bertemu lagi denganmu. Kenapa? Karena dalam hatiku terdapat banyak persoalan yang ingin ku ucapkan kepadamu. Perduli kau bersedia, untuk mendengarkan atau tidak, aku tetap akan mengutarakannya kepadamu. Chia Xiaohang memandang sekejap ke atas wajahnya yang pucat, akhirnya ia manggut-manggut. Jika kau bersikeras ingin mengutarakannya juga, aku pun akan mendengarkan dengan seksama aku betul-betul adalah orangnya Tian Chun, karena aku tak dapat menampik mereka, karena aku masih tak ingin mati. Aku mengerti bahkan manusia macam Tian Chai Leong saja tak dapat menampik mereka, apalagi kau posisiku jauh berbeda dengannya, yang dia pelajari adalah pedang, sedang yang ku pelajari adalah ilmu pertabiban, ilmu pertabiban dipakai untuk menolong umat manusia, kami harus memandang berharga nyawa setiap manusia. Aku mengerti. Baru beberapa bulan aku bergabung dengan pihak Tian Chun, tapi ilmu pertabiban ini sudah ku pelajari hampir 20 tahun lamanya, kira berpandangku terhadap nyawa manusia boleh dibilang sudah berakar dalam hatiku, sudah mendarah daging aku percaya oleh sebab itu apapun yang disuruh Tian Chun lakukan, aku tak dapat menganggap nyawa manusia sebagai barang permainan, asal dia adalah pasienku, aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mengobatinya entah siapapun itu orangnya ditatapnya Chia Xiaohang lekat-lekat, kemudian ia menambahkan, begitu pula terhadap dirimu sayang sekali, lukaku memang tak bisa ditolong lagi, asal aku merasa masih ada sedikit harapan, aku tak akan lepas tangan dengan begitu saja. Ujar Tian Po Xia sedih. Aku tahu bahwa kau telah berusaha sepenuh tenaga, aku sedikit pun tidak menyalahkan dirimu. Tian Chai Liong betul-betul orang dari Tian Chun, pula sebetulnya mereka suruh aku mengatur segala sesuatunya agar ia dapat membinasakan dirimu. Chia Xiaohang segera tertawa. Masakah persoalan semacam ini pun dapat diatur? Ia bertanya. Orang lain mungkin tak bisa, tapi aku bisa bagaimana caramu mengatur segala sesuatunya asalku beri sedikit obat pembusuk tulang lagi di atas mulut lukamu. Maka di saat kau berjumpa dengan Tian Chai Liong, sedikit tenaga untuk melancarkan serangan balasam pun tak akan kau miliki, maka asalku beri tanda kepadanya, dia akan berebut untuk turun tangan lebih dahulu setelah berhenti sejenak. Ia melanjutkan, siapapun yang bisa mengalahkan Sam Sauya dari keluarga Chia, peristiwa ini pasti akan menggetarkan seluruh dunia persilatan dan namanya akan termasuhur sampai di mana-mana, apalagi di antara mereka masih di melembeli pula dengan suatu pertaruan. Siapa mampu membunuh Chia Xiaohang? Siapa pula yang akan menjadi bengcu dalam pertemuan Bukit Taisan? kata Chia Xiaohang. Benar. Seandainya Tian Chai Liong bisa membunuh aku di hadapan murid-murid tertua dari tujuh partai besar, Le Itintin pun terpaksa harus menyerahkan kursi bengcu tersebut kepadanya, maka persekutuhan tujuh partai besar pun akan berubah menjadi benda dalam saku dari Tian Chun. Tia Xiaohang menghela nafas ringan, katanya lagi, sayangkah sama sekali tidak berbuat demikian. Aku tak dapat berbuat demikian, aku tak tega untuk melakukannya sebab jiwa mulia dari seorang tabib telah berakar dan mendarah daging dalam hatimu. Benar sekarang aku masih ada satu hal yang belum begitu mengerti, ucap Chia Xiaohang kemudian. Hal yang mana Le Itintin sekalian kenapa bisa tahu kalau aku paling banter hanya bisa hidup tiga hari lagi? Padahal rahasia semacam ini seharusnya hanya diketahui oleh Tian Chun seorang paras muka Tian Po Xia tiba-tiba berubah hebat, serunya tertahan, masakah Le Itintin juga orang Tian Chun Chia Xiaohang menengok ke arahnya, ternyata ia masih tetap tenang seperti sedia kalah, hanya tanyanya hambar, kau benar-benar tak tahu kalau dia pun orangnya Tian Chun aku padahal sepantasnya kau bisa berpikir sampai ke situ, bila seorang jago lihai sedang bermain catur, setiap langkah mereka pasti siapkan pula langkah mundurnya, itu berarti di belakang kesemuanya ini mereka pasti telah menyiapkan pula seorang pembunuh tersembunyi yang jauh lebih lihai, padahal Bu Yung Chiu. Ti merasa tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki Tian Chai Leong, maka bisa diduga dalam permainan catur kali ini pembunuh yang sesungguhnya telah dia persiapkan adalah Le Itintin. Rupanya kau telah berpikir sampai ke situ Chia Xiaohang tersenyum. Tentu saja, jawabnya, aku toh bukan manusia yang terlalu bodoh Tian Po Xia menghembuskan napas lega. Kalau begitu, tentunya kau telah membinasakan dirinya, bukan tidak sekali lagi paras muka Tian Po Xia berubah hebat, serunya tertahan, mengapa kau lepaskan dirinya karena hanya dia yang sanggup menghadapi Bu Yung Chiu titapi dia? Meskipun sampai kini dia masih orangnya Tian Chun, tapi dia tak akan terlalu lama bercokol di bawah perintah Bu Yung Chiu ti, di atas Bukit Taisan merupakan kesempatan yang terbaik baginya, asal ia sudah menduduki jabatan Beng Chu, ia pasti dapat mempergunakan kekuasaannya untuk menghadapi Tian Chun dengan sepenuh tenaga setelah berhenti sejenak. Dia melanjutkan, aku telah memahami perasaan semacam ini, dia pasti tak akan melepaskan kesempatan baik semacam ini dengan begitu saja peluh dingin telah membasahi sekujur badan Tian Po Xia, telapak tangannya ikut berkeringat. Dia pun bukan seorang manusia yang bodoh, tapi persoalan semacam ini tidak pernah dipikirkannya. Tia Xiaohang berkata, selama ini Bu Yung Chiu ti selalu mempergunakan dirinya padahal ia tak tahu, dia pun selama ini selalu mempergunakan Bu Yung Chiu ti. Ia bersedia menggabungkan diri dengan pihak Tian Chun, mungkin hanya dikarenakan dia ingin mempergunakan kekuatan Tian Chun untuk melangkah ke atas jalur seperti apa yang diharapkan setelah menghela nafas panjang, katanya lagi, permainan catur Bu Yung Chiu ti kali ini ibaratnya seekor ular berbisa, sekalipun ular berbisa dapat membinasakan orang lain, tapi setiap saat siapapun dapat memalingkan kepalanya memagut diri sendiri apakah pagutannya juga mematikan, tanya Tian Po Xia. Ia sanggup membuat Bu Yung Chiu ti menaruh kepercayaan kepadanya, tentu saja dapat pula menyelidiki di mana letak nadi mematikan dari pihak Tian Chun, andai kata pagutannya persis mengenai letak tempat yang mematikan Tian Chun, sudah barang tentu pagutannya itu tidak terhitung enteng tapi ular berkaki seratus kalau mati tak akan kaku, bila dia ingin memagutnya secara telak, aku rasa bukan suatu pekerjaan yang terlalu gampang oleh sebab itulah kita harus menggunakan racun untuk melawan racun, membiarkan mereka saling bunuh-membunuh, menanti kedua belah pihak sama-sama sudah lemas dan kehabisan tenaga. Maka orang lainlah yang tinggal memungut keuntungan siapakah yang kau maksudkan sebagai orang lain tentu saja salah seorang enghiong dari dunia persilatan. Dari setiap generasi pasti akan muncul seorang yang luar biasa, siapakah orang itu, siapapun tak akan tahu setelah menghela napas panjang, terusnya, inilah nasib dari orang-orang persilatan, yang hidup dalam dunia persilatan, maka nasibnya ibarat selembar daun kering yang terombang ambing di tengah hembusan angin, seringkali mereka harus berbuat tanpa bisa dicegah, mereka berbuat tanpa ada kebebasan. Asal kita tahu bahwa persekutuhan tujuh partai maupun Tian Chun pasti kalah, rasanya ini sudah lebih dari cukup, apa gunanya musti banyak bertanya lagi? Tian Po Xia tidak bertanya lagi, dia bukan orang persilatan, tak dapat memahami watak dari orang persilatan, lebih-lebih tak dapat memahami watak dari Chia Xiaohong. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa orang ini bukan saja bagaikan daun kering yang terombang, bangambing di tengah hembusan angin, bahkan ia mirip sekali seperti kabut malam yang datang lebih awal, begitu lembut, enteng dan sukar ditangkap. Kadangkala orang ini bersikap santai, kadangkala bersikap murung, ada kalanya gembira, ada kalanya sosial dan mulia, tapi kadangkala berubah menjadi dingin, keji dan tak berperasaan. Belum pernah Tian Po Xia menjumpai manusia dengan watak yang begini kalut seperti Chia Xiaohong. Mungkin disebabkan karena wataknya yang banyak perubahan dan kacau inilah maka dia baru bernama Chia Xiaohong. Tian Po Xia menatapnya lekat-lekat, tiba-tiba ia menghela nafas panjang, lalu berkata, dengan kedatanganku kali ini, sebenarnya masih ada satu hal yang kuberitahukan kepadamu. Apalah yang hendak kau katakan walaupun aku tak dapat menyembuhkan lukamu, bukan berarti lukamu itu sudah tak mungkin bisa ditolong lagi. Sinar tajam mulai memancar keluar dari wajah Chia Xiaohong. Jika seseorang mengetahui bahwa dia masih ada harapan untuk hidup lebih jauh, siapakah yang tak ingin hidup lebih jauh? Tak tahan lagi dia pun bertanya, masih ada orang yang bisa menolongku hanya seorang siapa dia pun seorang manusia yang aneh, seperti juga kau, perasaannya mudah berubah-ubah, sikapnya sukar diraba dan diikuti, bahkan kadangkala dia akan bersikap pula seperti kau, dingin, keji dan tak berperasaan Chia Xiaohong tak dapat menyangkal, dia hanya menghela nafas. Orang yang paling berperasaan kadangkala dapat pula berubah menjadi orang yang paling tak berperasaan. Sesungguhnya dia adalah tipe manusia yang amat berasa, ataukah sama sekali tak berperasaan? Bahkan dia sendiri pun tak dapat mengetahuinya secara jelas. Kian Po Xia memandang ke arahnya, tiba-tiba ia menghela nafas panjang lagi. Perduli siapakah orang ini sekarang, kau tak akan dapat menemukan dirinya lagi untuk selama-lamanya. Sepatah demi sepatah kata, ia melanjutkan, karena aku tak akan memberitahukan kepadamu, siapakah orang tersebut? Bab 34 Hari terakhir selama ini Chia Xiaohong tak pernah takut mati. Setiap orang, dikala ia masih kanak-kanak tak akan takut dengan kematian, karena waktu itu siapapun tak tahu bagaimana menakutkannya kematian tersebut. Apalagi Chia Xiaohong, dikala masih kanak-kanak dulu, sudah banyak ia dengar kisah cerita tentang pahlawan-pahlawan gagah serta orang-orang berjiwa ksatia, seorang pahlawan, seorang laki-laki ksatia, tak pernah takut menghadapi sesuatu kematian. Nghyong tidak takut mati, kalau takut mati berarti bukan Nghyong. Sekalipun, kera-a-a-as, batok kepala lantas bergelinding di tanah, juga tidak terhitung seberapa, toh 20 tahun kemudian tetap seorang hohan. Pandangan semacam ini sudah berakar dan mendarah daging dalam hatinya semenjak dulu. Menanti ia sudah menginjak dewasa, ia lebih-lebih tidak takut mati lagi, karena yang mati biasanya selalu orang lain, bukan dia. Asal pedangnya masih berada dalam genggamannya, maka mati hidup pun selalu berada dalam cengkeramannya. Sekalipun ia bukan malaikat, tapi ia dapat memutuskan mati atau hidup orang lain. Kenapa ia mesti takut mati? Kadang-kadang bahkan dia sendiri pun berharap bisa merasakan bagaimana rasanya seseorang yang menghadapi kematian, sebab perasa semacam itu belum pernah dialaminya selama ini. Chia Xiaohang juga tak ingin mati. Ia mempunyai keluarga yang terhormat, nama yang termasuhur dan kedudukan yang tinggi, kemanapun ia pergi orang selalu menghormatinya. Semenjak masih kecil, ia sudah mengetahui akan hal ini. Otaknya memang cerdas, sejak berusia 4 tahun ia telah disebut orang sebagai bocah ajaib. Ia menawan hati. Dalam pandangan kaum wanita ia selalu adalah seorang malaikat yang suci bersih tanpa dosa, entah dalam pandangan perempuan terhormat atau hanya seorang babu pencuci pakaian. Dia adalah seorang manusia yang berbakat alam untuk belajar silat. Ilmu pedang yang bagi orang lain 10 tahun pun belum tentu berhasil dilatihnya, ia hanya cukup menggunakan waktu 10 hari untuk menguasainya secara sempurna. Selama hidup belum pernah ia menderita kekalahan. Orang-orang yang pernah bertarung dengannya adalah kawanan jago pedang yang menakutkan, ada pula para petaruh yang cekatan. Tapi ia belum pernah kalah. Baik dalam bertaruh pedang, bertaruh arak, bertaruh gundu, bertaruh apapun, ia belum pernah kalah. Manusia semacam ini, mana mungkin dia ingin mati? Dia tidak takut mati, mungkin dikarenakan ia belum pernah menerima ancaman kematian. Hingga hari itu, pada detik itu, sewaktu mendengar ada orang yang mengatakan bahwa paling banter dia hanya akan hidup 3 hari lagi. Pada detik itulah, dia baru tahu akan betapa menakutkannya kematian tersebut. Walaupun dia masih tak ingin mati, tapi ia sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi. Mati hidup seseorang memang bukan bisa ditentukan oleh diri sendiri, entah siapapun juga sama saja. Ia dapat memahami akan hal itu. Maka walaupun dia tahu kalau bakal mati, dia pun hanya menantikan tibanya saat kematian tersebut. Sebab dia pun sama juga seperti orang lain, apa boleh buat. Tapi sekarang keadaannya jauh berbeda. Ketika seseorang yang mengetahui dirinya pasti akan mati, tiba-tiba mendapat tahu kalau masih ada harapan untuk hidup lebih jauh, harapan itu pun secara tiba-tiba dipotong pula oleh orang di tengah jalan, maka luapan rasa gembira sampai luapan rasa sedih yang dialaminya boleh dibilang berlangsung semua pada saat yang bersamaan. Siapakah yang sanggup menerima pukulan batin seberat ini? Tian Po Xia masih berdiri tak berkutik di tempat itu, seakan-akan sedang menunggu Xia Xiaohang mencekik lehernya, kau tidak memberi kesempatan hidup kepadaku, tentu saja aku pun tak akan memberi kesempatan hidup untukmu. Sesungguhnya teori tersebut adalah teori kerja yang dipegang teguh orang-orang persilatan, akibat semacam ini pun, ia telah bersiap-siap untuk menerimanya. Siapa tahu Xia Xiaohang tidak berkutik, dia hanya berdiri tenang di sana, memandangnya dengan dingin. Kau boleh membunuh aku, tapi sekalipun kau bunuh aku sampai mati, aku pun tak akan bicara, demikian Tian Po Xia berkata. Suaranya telah berubah menjadi gemetar karena tegang. Karena sampai kini aku baru benar-benar mengerti manusia macam apakah dirimu itu manusia macam apakah aku ini, tanya Xia Xiaohang. Kau jauh lebih tidak berperasaan daripada apa yang dibayangkan oleh orang lain Oya bahkan mati hidup diri sendiri pun tidak kau pikirkan di hati, tentunya kau lebih-lebih tidak memandang berharga nyawa orang lain Oya bila kau merasa berkepentingan dengan seseorang, setiap saat kau dapat mengorbankan orang lain, tak peduli siapapun orang tersebut tiba-tiba Xia Xiaohang tertawa ujarnya, oleh sebab itu daripada aku hidup terus di dunia, lebih baik aku mati saja aku tidak ingin menyaksikan kau mati, aku tak ingin menyebutkan namanya, karena aku melindungi keselamatan orang itu untuk melindungi keselamatannya, Xia Xiaohang mengulangi dengan tidak habis mengerti. Aku tahu kalau dia pasti akan menolongmu, tapi jika kau tidak mati, maka dia pasti akan mati di tanganmu. Kenapa? Sebab bila kalian berdua saling bertemu muka, maka salah seorang di antaranya harus mati di ujung pedang lawan, tentu saja orang yang bakal mampus. Tak mungkin adalah kau pelan-pelan ia melanjutkan, karena aku tahu di dalam keadaan macam apapun kau tak akan mengaku kalah, sebab selama Sam Sawya dari keluarga Xia masih hidup, dia tak akan kalah di ujung pedang orang lain. Xia Xiaohang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan dia mengangguk. Perkataanmu memang betul, aku lebih baik mati sebab tak nanti aku akan membiarkan diriku kalah di ujung pedang orang lain. Dan sambil memandang ke tempat kejauhan, dia menghembuskan napas panjang, seraya tambahnya, karena aku adalah Xia Xiaohang. Kemungkinan besar perkataannya itu adalah perkataannya yang terakhir karena sekarang kemungkinan sekali adalah hari terakhir baginya untuk hidup di dunia ini. Setiap saat setiap waktu kemungkinan sekali dia akan roboh terkapar di atas tanah. Sebab sehabis mengucapkan perkataan itu, tanpa berpaling lagi ia telah pergi meninggalkan tempat itu. Walaupun dia tahu dengan jelas, dengan kepergiannya itu, maka tak akan ditemui lagi kesempatan baik yang bisa memberikan kehidupan lebih lanjut baginya. Tapi dia tidak memaksa, lebih-lebih tidak merengk. Seperti juga ia sedang menggapai-gapai tangannya menghantar kepergian Seng Senja, tidak terasa sedih, pun tidak merasa berat hati. Karena meski ia tak dapat dikalahkan, ia bisa mati. Malam semakin kelam, kabut makin tebal menyelimuti seluruh permukaan tanah. Dengan termangu-mangu kian posya menyaksikan bayangan tunggungnya yang kurus dan letih itu lambat laun lenyap di balik kegelapan malam yang mencekam. Ternyata ia tidak berpaling untuk memandang sekejap lagi kepadanya. Seseorang yang terhadap diri sendiri pun dapat begitu tak berperasaan, apalagi terhadap orang lain. Kian posya mengepal sepasang tangannya kencang-kencang, kemudian sambil mengertak gigi, katanya, aku tak dapat bicara, aku tak boleh memberitahukan kepadanya. Ucapan tersebut amat tegas dan teguh, tapi tubuhnya telah menerjang ke muka sambil berteriak keras, Cias Yau Hong, harap tunggulah aku sebentar dari balik kegelapan malam yang diliputi kabut, tak nampak sesosok manusia pun, tak terdengar pula suara jawaban. Tiada hentinya ia berlarian ke depan, berteriak, hingga ia merasa hampir roboh ke tanah. Tanah lumpur itu becek dan lembab, membawa rasa asin seperti air mata. Tiba-tiba ia menjumpai sepasang kaki manusia, berdiri tetap di depan matanya. Cias Yau Hong berdiri tegak di hadapannya menundukan kepala dan sedang menatap wajahnya. Kian posya tidak bangkit berdiri, dia berkata dengan air mati bercucuran, aku tak dapat bicara, karena jika ku katakan kepadamu, maka berarti aku telah berbuat salah kepadanya. Aku mengerti tapi jika tidak ku katakan kepadamu, berarti aku telah berbuat salah kepadamu. Ia tak bisa menyaksikan Cias Yau Hong mati lantaran dirinya, ia tak bisa berpeluk tangan belaka membiarkan dia mati tanpa ditolong. Bukan saja tindakan ini telah melanggar liang sinnya, berarti dia mengingkari pula nasihat yang tak pernah dilupakan barang seharipun selama 20 tahun belakangan ini. Dikarenakan rontaan dan pergulatan hati kecilnya, ia mulai mengejang keras menahan penderitaan, katanya kembali, untung saja kau berhasil menemukan sebuah care yang paling baik untuk mengatasi semuanya ini. Apakah caramu itu hanya ada satu care yang dapat membuat hatiku menjadi tenang, dan hanya satu care pula yang dapat membuat aku menyimpan rahasia tersebut untuk selamanya pisau belatinya tahu-tahu sudah menembus suluh hatinya. Cahaya pisau yang lemah dan redup hanya melintas lirih di tengah kabut yang tebal. Sebilah pisau belati yang pendek, tipis tapi tajam dengan metap pisau sepanjang 7 inci telah menembusi ulu hatinya dalam-dalam. Seseorang jika mempunyai liang sim biayasanya sampai mati pun tak sudi melakukan perbuatan yang mengingkari bisikan hatinya. Dia masih mempunyai liang sim. Kabut masih tebal, air dalam selokan mengalir tenang. Beraneka macam bunga tumbuh dengan suburnya di sepanjang tepi sungai. Air sungai mengalir tenang dibalik kegelapan, kabut tebal menyelimuti sungai bagaikan asap, sungai yang suram, udara yang mendatangkan kemurungan. Seorang diri Chias Yauhang duduk di tepi sungai di antara bebungaan yang tumbuh di sekitar sana. Suara air yang mengalir pelan seakan-akan dengusan napas seseorang yang telah mendekati ajalnya. Ia sedang mendengarkan suara air yang mengalir, sedang mendengarkan dengusan napas sendiri. Air mengalir itu tak akan berhenti untuk selamanya, tapi napasnya setiap saat kemungkinan sekali bisa berhenti. Betapa suram dan sedihnya suasana seperti itu. Siapa yang bisa menduga Chias Yauhang yang termasuh namanya bisa duduk seorang diri di tepi sungai untuk menantikan datangnya ajal? Kematian bukan suatu kejadian yang patut disedihkan. Yang pantas disedihkan adalah caranya menemui ajal. Ia memilih kera kematian semacam ini lantaran ia sudah terlalu letih, semua kekuatan untuk berjuang dan meronta bagi kehidupannya, kini sudah lenyap tak berbekas. Konon bila seseorang sudah mendekati saat-saat kematiannya, maka dia selalu akan terkenang kembali banyak kenangan-kenangan lama yang aneh, persoalan-persoalan yang sebenarnya telah ia lupakan pun seringkali bisa akan terkenang kembali dalam keadaan seperti ini. Tapi ia untuk berpikir pun tak berani. Sekarang dia hanya ingin mencari seseorang untuk diajak berbicara entah siapapun itu orangnya. Tiba-tiba saja ia merasakan kesepian yang luar biasa. Kadangkala kesepian akan dirasakan jauh lebih menyiksa daripada kematian itu sendiri, kalau tidak mana mungkin ada orang di dunia ini yang mati karena kesepian? Angin malam berhembus sepoi-sepoi. Di tengah sungai di antara kabut tebal yang menyelimut di angkasa, tiba-tiba melayang datang sebercak sinar cahaya yang lemah dan bergoyang-goyang terhembus angin. Itu bukan cahaya lentera, hanya cahaya obor. Sebuah sapuan sampan yang kecil sekali berlayar mendekat, Sebuah obor kecil memancarkan sinarnya yang redup menyinari seorang kakek yang duduk di ujung perahu, dia telah berambut uban, memaki topi lebar terbuat dari bambu dan baju jas hujan. Ketika angin berhembus lewat, terendus bau harum yang segar, tapi membawa kegetiran, entah air teh atau obat yang sedang dimasak di atas tungku. Sebuah sampan dan setitik cahaya obor serta seorang kakek yang kesepian. Baginya semua kesepian kesenangan perpisahan berkumpul telah dirasakan secara komplit dalam kehidupannya, tapi sekarang kesemuanya sudah lewat tinggal segulung asap tipis. Apakah dia pun sedang menantikan kematian? Menjumpai kakek tersebut tiba-tiba Chia Xiaohang merasakan suatu sentuhan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Mendadak ia melompat bangun kemudian sambil menggapai teriaknya. Loti yang di atas perahu, dapatkah kau jalankan perahumu datang kemari kakek itu seakan-akan tidak mendengar teriaknya, tapi terdengar suara jawabannya, mau apa kau kau duduk termenung seorang diri di ujung perahu, sedang aku duduk termenung seorang diri di atas daratan, kenapa kita berdua tidak duduk bersama sambil bercakap-cakap? Siapa tahu dapat mengusir malam yang gelap dan panjang ini kakek itu menjawab tapi diiringi suara ombak yang memecah ke tepian, sampan itu pelan-pelan bergerak mendekati pantai. Chia Xiaohang tertawa. Dari balik kabut tebal yang dingin dan lembab, tiba-tiba saja dalam hatinya timbul kembali suatu perasaan hangat yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Air di dalam teko kecil di atas tungku sudah mulai mendidih, bau harum yang segar tapi membawa kegetiran itu terendus makin tebal. Air teh kah? Atau obat kah yang sedang kau masak? Tanya Chia Xiaohang tiba-tiba. Air teh. Air teh yang amat getir ia memandang sekejap bunga api yang sedang berkedip-kedip itu, kemudian dengan wajahnya yang tua menunjukkan suatu perubahan sikap yang aneh, pelan-pelan ia melanjutkan, kau masih muda, mungkin masih belum mengerti untuk merasakan pahit getirnya air teh tapi aku sudah tahu harus merasa getir lebih dulu kemudian baru muncul rasa manisnya. Kakek itu berpaling memandang ke arahnya dan tiba-tiba tertawa, setiap kerutan di atas wajahnya seakan-akan telah dihiasi semua oleh senyuman tersebut. Kemudian sambil mengangkat teko tembaga itu dia berkata, baik, minumlah secawankah sendiri aku tidak minum. Kenapa kakek itu memicinkan matanya kemudian menjawab, sebab pahit getirnya kehidupan yang beraneka macam di dunia ini telah kurasakan semua sesungguhnya. Kata-kata tersebut adalah suatu kata-kata kesedihan namun sewaktu diucapkan keluar dari mulutnya ternyata membawa suatu perasaan yang lain daripada yang lain. Kalau toh kau tidak ingin meminumnya, kenapa harus memasak air teh? Tanya Chia Xiaohang. Orang yang membuat air teh belum tentu harus meminumnya. Matanya yang sipit seakan-akan kerdipan cahaya api, pelan-pelan ia melanjutkan, banyak kejadian di dunia ini adalah demikian, kau masih muda tentu saja belum kau pahami halal semacam itu. Chia Xiaohang menyambut cawan yang berisi teh getir itu, hampir saja ia tak tahan ingin tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tertawa, dia pun tak ingin mendebat ataupun membantah. Dianggap sebagai seorang pemuda oleh orang lain bukan suatu kejadian yang tidak menguntungkan, yang tidak menguntungkan justru adalah pemuda tersebut sudah hampir mati. Air teh itu panas sekali, cawan air teh pun kecil sekali, sekali teguk dia telah menghabiskan isinya. Entah minum air teh atau arak, ia selalu meneguknya dengan cepat, entah melakukan pekerjaan apapun, dia selalu mengerjakannya pula dengan amat cepat. Apakah kesemuanya ini dikarenakan ia sudah merasa kalau jiwanya juga akan berakhir dengan cepatnya pula? Akhirnya ia tak tahan juga untuk tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba ujarnya, ada sepatah kata, bila ku ucapkan nanti kau pasti akan merasa sangat terkejut. Kakek itu memandang ke arahnya dengan senyum penuh ejekan, ia sedang menunggu Xiaohang melanjutkan kata-katanya, aku sudah merupakan seorang manusia yang hampir mati, kata Xiaohang. Kakek itu sama sekali tidak terkejut, paling tidak kerasa kaget barang sedikit pun juga tidak diperlihatkan di atas wajahnya. Aku berbicara sesungguhnya, kata Xiaohang lagi. Aku dapat melihatnya, jawab kakek itu. Kau tidak bermaksud untuk mengusirku turun dari sampan ini. Kakek itu menggeleng. Tapi setiap saat aku bisa mati di sini, mati tepat di hadapan mukamu, seru Xiaohang lebih jauh. Aku pun sudah pernah bertemu dengan orang yang mati jika aku adalah kau, aku pasti tak ingin membiarkan seorang manusia asing untuk mati di atas perahuku. Aku bukan kau, dan kau pun bukan aku, kau tak akan mati di atas sampanku. Kenapa? Sebab kau telah berjumpa denganku setelah berjumpa denganmu, apakah aku tak akan mati? Benar suaranya tetap dingin dan hambar, tapi nada ucapannya amat meyakinkan. Setelah berjumpa denganku, sekalipun ingin mati juga tak akan berhasil, kenapa? Karena aku pun tak ingin membiarkan seorang asing mati di atas perahuku ini. Xiaohang segera tertawa. Kau anggap aku tak sanggup menyelamatkan dirimu, tanya kakek tersebut. Kau hanya melihat lukaku, tidak melihat racun yang bersarang di tubuhku, maka dari itu kau baru menganggap kau bisa menolong jiwaku. Oyaa walaupun lukaku hanya berada di kulit depan, tapi racunnya sudah merasuk ke dalam tulang. Oyaa tak seorang pun dapat memunahkan racun yang bersarang di tubuhku ini. Seorang pun tak ada, kakek itu bertanya. Mungkin masih ada seorang lagi. Xiaohang menepuk bajunya dan bangkit berdiri, pelan-pelan sambungnya lebih jauh, tapi yang pasti orang itu tak mungkin adalah kah sebab itu kau hendak pergi ya, terpaksa aku harus pergi. Kau tak akan berhasil pergi meninggalkan tempat ini. Apakah setelah berjumpa denganmu, maka untuk pergi dari sini pun tak mungkin. Tak mungkin kenapa? Sebab kau telah meneguk secawan air teh getir milikku. Apakah kau hendak menyuruh aku untuk mengganti air teh tersebut? Kau tak akan mampu untuk membayarnya. Xiaohang kembali ingin tertawa, namun ia tak mampu mentertawakannya. Tiba-tiba ia merasa jari tangan serta pangkal kakinya sudah mulai menjadi kaku, bahkan lambat laun mulai merambat semakin ke atas. Tahukah kau air teh macam apakah yang telah kau minum tadi? Tanya si kakek. Xiaohang menjeleng. Itulah bubuk nggomosan, kakek itu menerangkan. Bubuk nggomosan resep obat ini merupakan resep rahasia dari Hoa Tu. Setelah kematiannya resep ini sudah banyak tahun lenyap dari dunia pertabiban. Pelan-pelan ia melanjutkan kembali, tapi ada seseorang ternyata bertekad untuk menemukan kembali resep yang sangat rahasia itu. Ia telah membuang waktu selama 17 tahun untuk merasakan setiap macam rumput obat yang dijumpainya di seluruh kolong langit, bahkan tidak sayangnya untuk mempergunakan istri dan putrinya sebagai bahan percobaan. Ia berhasil kakek itu mengangguk dengan pelan. Ya, dia memang berhasil, tapi sepasang mata putrinya telah menjadi buta, sedangkan istrinya juga sudah mulai menjadi gila dengan terkejut. Xiaohang memandang ke arahnya, kemudian bertanya pelan, Orang itu apakah kau orang itu bukan aku, cuma sebelum ia terjun ke sungai, resep rahasia ini telah diwariskan kepadaku jadi dia telah melompat ke dalam sungai istrinya, putrinya menderita menjadi begitu rupa karena ulah dan perbuatannya, jika kau mengalami keadaan yang sama, maka kau pun akan terjun pula ke sungai dengan dingin. Ya, menanti datangnya jawaban Xiaohang sekejap, lalu lanjutnya, secawan air teh semacam ini, sanggupkah kau untuk membayarnya? Aku tidak sanggup setelah tertawa getir, katanya kembali. Cuma seandainya aku tahu kalau air teh ini adalah air teh macam begitu, aku tak akan meneguknya sampai habis sayang kau telah meneguknya sampai habis. Xiaohang tertawa getir. Oleh sebab itu, kata si kakek lebih lanjut, saat ini keempat anggota badanmu tentu sudah mulai menjadi kaku, sekalipun ku airis kulit tubuhmu, kau juga tak akan merasakan sakit. Kemudian kakek itu tidak menjawab, tapi pelan-pelan mengeluarkan sebuah kotak kulit yang berwarna hitam. Kotak kulit itu geteng tapi datar, meskipun sudah kuno tapi lantaran seringkali tergosok oleh tangan sehingga memantulkan semacam cahaya yang sangat aneh. Pelan-pelan kakek itu membuka kotak kulit tersebut, dari dalam kota segera memancar keluar semacam cahaya tajam yang berwarna hijau muda. Itulah sinar tajam dari mata pisau. 13 bilah pisau kecil. 13 macam pisau yang berbentuk aneh dan istimewa, ada yang berbentuk kaitan, ada yang berbentuk bergerigi, ada pula yang berbentuk sempit lagi panjang, ada pula yang berbentuk melengkung. Hanya ada satu persamaan dari ke-13 macam pisau tersebut, metap pisaunya tipis sekali, tipis tapi tajam. Kakek itu menatap metap pisau dari ke-13 bilah pisau tersebut tajam-tajam, sinar matanya yang redup dan tua tiba-tiba memancarkan sinar yang jauh lebih tajam daripada metap pisau, katanya lebih jauh, kemudian aku akan memergunakan benda-benda itu untuk menghadapimu. Ia berhenti sejenak, lalu terusnya, menggunakan ke-13 bilah pisau ini. Chia-Ciao Hang telah duduk kembali. Rasa kaku yang menakutkan itu seakan-akan telah menjalar ke seluruh tubuhnya, hanya sepasang matanya yang masih bisa digunakan untuk memandang. Dia pun dapat memandang ke-13 bilah pisau tersebut. Ia tidak bisa tidak harus melihatnya. Air sungai mengalir dengan tenangnya, api di dalam tungku sudah mulai menjadi lemah. Kakek itu mengambil pisaunya yang sempit dan panjang, sebilah pisau sepanjang 9 inci dengan lebar 7 haun. Pertama-tama aku hendak mempergunakan pisau ini untuk memotong daging di sekitar tubuhmu, kata si kakek, memotong daging-daging yang sudah mulai membusuk itu. Kemudian-kemudian aku akan menghadapimu dengan pisau yang ini. Kakek itu memperlihatkan pisau yang berbentuk kaitan tersebut. Kugunakan pisau ini untuk membelah daging dalam kulitmu selanjutnya. Kemudian kugunakan pisau ini untuk membelah tulang tubuhmu. Ujar kakek itu sambil memperlihatkan pisau yang lain, akan kukorek keluar semua racun yang berada dalam tulangmu, sampai seakar-akarnya. Sekalipun ada orang ingin merobek kulitnya, memotong dagingnya dan mengorek-ngorek tulangnya, ternyata Chia Xiaohang tetap tenang, bahkan matanya berkedip pun tidak. Kakek itu memandang ke arahnya, lalu berkata lagi, tapi aku jamin pada saat itu kau tak akan merasakan kesakitan, sedikit pun tidak oleh sebab aku telah minum secawan bubuk ngero mausan tersebut, tanya Chia Xiaohang. Benar, disinilah kegunaan dari bubuk ngero mausan itu hanya dengan care ini saja racun dalam tubuhku baru dapat dipunahkan sampai detik ini, agaknya cuma ada sebuah care ini saja kau sudah tahu kalau aku terkena racun ini, maka kau telah mempersiapkan pula care tersebut benar dari mana kau bisa tahu karena selama ini aku selalu menguntit dirimu. Kenapa? Sebab aku hendak menggunakan selembar nyawamu untuk ditukar dengan selembar nyawa yang lain. Bagaimana caranya tukar itu dilangsungkan? Aku hendak menyuruh kau untuk membantuku membunuh seseorang siapa yang harus kubunuh, seseorang yang gemar membunuh orang siapa? Siapa saja yang telah dibunuhnya ada yang seharusnya pantas dibunuh, ada pula yang seharusnya tidak pantas untuk dibunuh. Oleh karena itu dia harus dibunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh, aku tidak akan suruh kau untuk pergi membunuhnya, kau pun tak akan pergi membunuhnya. Suatu sorot metah yang sangat aneh memancar keluar dari balik matanya, ia melanjutkan, Ku jamin setelah kau bunuh dirinya, kau tak akan merasa menyesal Chia Xiaohang tidak berbicara lagi. Tiba-tiba ia merasakan kaku yang menakutkan itu sudah menjalar ke otaknya, menjalar ke dalam hatinya. Ia masih sempat mendengar kakek itu bertanya, kau ingin mati atau tidak? Dia pun masih sempat mendengar suara jawaban sendiri, aku tak ingin suara terakhir yang terdengar olehnya adalah semacam suara ketika pisau yang tajam sedang mengorek tulang tubuh. Tentu saja tulang tubuhnya sendiri. Tapi sedikitpun ia tidak merasakan sakit. Fajar telah menyingsing. Cahaya matahari memancarkan sinarnya menerangi seantro jagad. Hari mulai gelap. Rembulan telah muncul di angkasa, bintang bertaburan di mana-mana. Entah hari gelap atau fajar baru menyingsing dalam kehidupan manusia tentu terdapat lembaran yang paling indah. Jika seseorang masih bisa hidup, kenapa harus mati? Chia Xiaohang tidak mati. Ketika perasaan pertama muncul kembali dalam tubuhnya, ia merasa ada sepasang tangan sedang menguruti ulu hatinya dengan pelan. Sepasang tangan itu amat mantap, terlatih dan kasar penuh bertenaga. Kemudian ia mendengar detak jantungnya berbunyi amat lirih dan lemah, lambat laun menjadi mantap dan tenang. Dia tahu sepasang tangan itulah yang telah menyelamatkan jiwanya. Si kakek sedang memandang ke arahnya, sepasang mati yang tua lemah dan letih telah berubah menjadi terang dan jeli sekali, seakan-akan cahaya bintang yang berkedip di tengah kegelapan malam. Tiba-tiba ia merasakan bahwa kakek ini jauh lebih muda dari usianya daripada apa yang dibayangkan semula. Akhirnya kakek itu menghembuskan napas panjang. Sekarangkah sudah dapat hidup lebih jauh? Katanya, tulang belulamu sekarang telah berubah menjadi bersih dan segar bagaikan jagung yang baru dipetik dari ladang Chia Xiaohang tidak membuka suara. Tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan dari Tian Po Xia, dalam dunia dewasa ini hanya ada seorang yang bisa menyelamatkan dirimu, tapi jika ia menolongmu, maka dia pasti akan mati di ujung pedangmu bersambung ke jilid 19.